2003 Resign coba bisnis Waduh, bisnis marah Jadi hati-hati loh teman-teman Kalau mau nyoba bisnis itu kadang tidak semudah Yang dilihat Jadi kalau mau istri lebih sayang KPR yang banyak Kalau dipaksa bayar pak, saya gak mau keluar Kalau saya dipaksa, saya bakar Kos ini saya bakar pak, waduh Hai friends, apa kabar? Yang pastinya hari ini seru banget Karena kita akan belajar bersama Kita akan belajar bagaimana caranya Bisa membangun pasif income Dari 30 properti minimarket Indomaret Dan juga 3 hotel ultra budget Selama 20 tahun Dimulai tanpa modal saat bangkrut Nah dan ini sudah ada orangnya Yang akan menceritakan gimana caranya Dan sudah hadir bersama saya Papipo Hargianto Halo Miss Mary Hai Papipo Halo teman-teman, apa kabar? Baik Thank you sudah meluangkan waktu Untuk hadir di sini Thank you juga Miss Mary Sudah diundang ke sini Saya senang sekali bisa sharing Sama-sama Nah ini penasaran nih Kayak tadi kan sebenarnya dibilang 30 Indomaret Udah gitu ada 3 hotel ultra budget Satu toko ban Itu autopilot juga Terus ada 6 ruko Ada 2 kiosk Yaitu semua Dengan tanpa modal Tanpa modal Dan itu passive income semuanya Iya Yang paling penting kan itu sebenarnya Passive income Itu yang kita kejar-kejar Sebenarnya kan passive incomenya Iya Kalau pertama kali saya mendengar Kadang-kadang kayak Wow is it too good to be true ya Kayaknya gak mungkin banget Nah tapi sekarang kan udah ada orangnya Yang akan bisa menjelaskan Bagaimana sesuatu yang mungkin dipikiran Kayaknya gak mungkin banget Tapi ternyata mungkin Karena itu sudah dilakukan Bisa Tapi step by step ya Gak bisa langsung besok pulang Langsung What? 30 minimarket Enggak lah Saya juga mulai kan dari 2008 Malah dulu pertamanya mulai 2001 2001 baca-baca buku Rich Dad Poor Dad Terus pikiran Iya ya punya passive income Kayaknya enak banget ya Kalau bisa punya passive income Terus saya bisa nganggur-nganggur Punya banyak waktu Dengan keluarga Dengan anak Dengan istri Jalan-jalan Wah kayaknya asik banget 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad Semua tuh seri buku Rich Dad Poor Dad Saya baca semua Sampai 2005 Test mulai nyoba-nyoba Cari properti Waktu itu sebenarnya masih bekerja di perusahaan ya Masih Tahun 97 saya lulus kuliah Saya kerja di perusahaan di Astra Kemudian 2001 saya pindah ke komputer IT Waktu itu gaji saya sebenarnya udah enak loh Gaji saya waktu itu 11 juta Padahal tahun 2001 2001 Iya Kalau UMR waktu itu 11 UMR 1 juta Berarti saya 11 kali UMR Jadi kalau hari ini UMR 4,5 juta Sebenarnya income saya per hari ini mungkin sekitar 50-60 Jadi waktu itu sebenarnya sudah enak Sangat nyaman Terus baca-baca buku Rich Dad Poor Dad tuh Nah gara-gara baca buku Rich Dad Poor Dad Terus kepikiran Kayaknya udah mentok nih Kalau jadi karyawan Aku pengen jadi pengusaha dah Pengen seperti Rich Dad Poor Dad Terus 2002 resign Dari kantor Kantor waktu resign juga heran Kamu ngapain resign? Mau bisnis sendiri pak? Bisnis apa? Gak tau dah pokoknya keluar dulu Nanti dipikir dah Nanti dipikir Pokoknya kan nomornya orang seminar-seminar gitu kan Wah pokoknya semangat dulu Jalan dulu Hajar dulu Resign Walaupun gak usah dipikir-pikir Konyol juga ya Nekat ya? Kalau menurut saya salah Itu saya akan ngomong Itu salah loh ya Tapi itu pengalaman saya 2003 resign coba bisnis Waduh bisnis parah Jadi hati-hati loh teman-teman Kalau mau nyoba bisnis itu Kadang tidak semudah Yang dilihat Kalau lihat orang sukses kan Wah kayaknya enak ya jadi pengusaha Itu gak gampang loh 2003 saya jualan Pertama pengering baju Bikin pengering baju Pengering baju? Enggak, gak jadi alatnya Oke Jadi tidak semudah yang diomongin orang Oke Terus dibikin lagi Bikin apa Popok bayi Pengering popok bayi Waktu itu masih banyak yang pakai Kain ya? Oke Kain Terus Ke peralatan bayi Terus ke Popok bayi Dapers Kipas angin Terus Piring melamin Barang-barang promosi Semua saya coba Apa lu gak ada lah Apa lu mau gue ada Pokoknya Itu jualan atau bikin produknya Atau gimana tuh? Jualan Banyakan jualan Oke Jadi kayak piring melamin Dulu beli di SMK Jakarta gitu Terus jual di Daerah-daerah Atau di mall Di ITC Kayak gitu Kipas angin juga Beli dari pabrik Terus jualan Untung 5 ribu 5 ribu Saya mikir gila juga ya Saya dulu gaji 11 juta Sekarang 5 ribu 5 ribu Belum dipotong bensin lagi Wah makanya Kalau sekarang ada temen yang mau resen Saya selalu ngomong Hati-hati loh ya Itu tidak semudah yang diomongin orang loh ya 2003 sampai 2008 Miss Saya itu income tidak lebih besar dari gaji saya waktu kerja Jadi hati-hati sekali Udah parah sampai 2005 itu Saya mau beli nasi goreng aja Gak punya duit 1.500 waktu itu nasi goreng gak punya duit tuh Di dompet cuma tinggal 1.000 rupiah Ya lainnya Stok Ada invoice Pokoknya dalam bentuk gak duit semua Parah Jadi menurut saya sih Hati-hati Untuk temen-temen yang mau bisnis Bahkan saya beli sikat gigi elektrik Impor langsung dari China Itu 20 ribu pis Wow Itu sehari laku cuma 20 pis Wow Jadi butuh seribu bulan Seribu bulan itu 80 tahun loh Miss Iya Jadi nanti 80 tahun lagi 2 tahun 2100 kali ya Kita ketemu lagi baru tanya Pak Bipo sudah habis belum sikat gigi elektriknya Nanti kalau saya jawab Oh sudah habis Akhirnya sudah habis Nanti Miss tanya lagi Gimana mau order satu kontainer lagi Belum kah udah kapok Belum 80 tahun jualan jika gigi elektrik Jadi menurut saya Saya selalu ngomong Karyawan atau pengusaha sebenarnya sama Sama-sama punya masalah Sama-sama punya opportunity Tapi yang paling penting adalah Kita mulai bangun passive income Oke Nah justru yang menyelamatkan saya itu Bukan bisnis Tapi yang menyelamatkan saya passive income 2008 saya mulai bangun passive income Dulu awalnya cost Ternyata punya cost itu ribet Saya kapok Saya punya satu udah stop 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 Udah gak mau 2009 mulai minimarket waralaba Indomaret itu Oke Terus ternyata enak ya Terus saya lakuin sampai Hari ini ada 30 minimarket Oke Propertinya juga dibeli Tiga hotel ultra budget Jadi cost yang tadi 2008 dibeli Diubah jadi hotel ultra budget Terus ya nyoba-nyoba yang lain lah Kadang kayak toko ban Oh ini autopilot juga Oke Oke Menyewakan ruko Oke tes Kiosk Kadang beli properti Ada kiosknya Ya sekalian disewakan Oke Jadi sekalian Tapi intinya Sebenernya properti Iya Berarti kalau misalnya Berawal dari buku Rich Dad Poor Dad Iya kan Banyak orang mungkin Membaca tapi Mengartikan yang salah ya Karena kan Disitu pasti kita belajar Tentang 4 quadrant Iya SDI Iya betul Dari yang tadinya employee Ya saya gak mau jadi karyawan deh Kalau gitu Yaudah jadi pengusaha Tapi kan sebenarnya Pengusaha pun juga ada dua ya Ada yang namanya self employee Dan ada yang namanya Business owner gitu Jangan salah Jangan pindah ke S Kalau pindah ke S itu masih di kiri Sama aja Harus pindah ke B Atau pindah ke I Intinya kan sebenarnya itu Betul Dan mungkin di awal Ketika Pak Pipo waktu itu baca Dan akhirnya Wah termotivasi Kalau gitu saya harus Pokoknya saya mau pindah Pindah dari kolom E gitu ya Pindah jadi keluar dari employee Tapi masih belum punya perencanaan Akhirnya jualan Waktu itu kan Jualan sebenarnya termasuk self employee Jualan masing-masing Satu persatu Iya Kalau gak jualan Ini gak ada income Kan S itu cirinya itu Begitu kita libur Gak dapet income Oh itu S Sudah pasti Tapi kalau kita libur Tapi tetap bisa dapet income Oh itu B Sudah larinya ke B Jadi tinggal S dengan B Itu bedanya disitu Betul Dan akhirnya baru sadar Oh ternyata yang dimaksud Sebenarnya adalah Passive income Yang paling penting Jadi apapun juga Baik itu employee Baik itu self employee Asalkan tetap punya Passive income Itu fine fine aja Karena saya pernah ketemu juga Temen saya karyawan Punya Tapi punya propertinya banyak sekali Saya sampai bilang Hebat sekali ya Ternyata itu bisa gitu loh Jadi bukannya Oh kalau mau kaya Harus jadi pengusaha Saya bilang enggak Pengusaha yang keleleran Di tengah jalan juga Enggak sukses juga banyak Tapi karyawan yang kaya Juga banyak Jadi ujung-ujungnya Kalau saya bilang Yaitu investasi Jadi investor Itu yang paling penting Kecerdasan finansial Oke Nah sekarang saya mau mendetailkan ya Karena kan Kalau kita bertemu dengan orang Yang sudah berhasil Cara paling gampang adalah Ya Lihat aja Blueprintnya seperti apa Step by stepnya seperti apa Karena kita bisa mengikuti Dan belajar dari kesalahan Yang sebelumnya pernah dilakukan Itu namanya ATP katanya Amati tiru plek Itu paling gampang itu Itu teknik belajar sekarang Yang paling canggih kan ATP Amati tiru plek Udah enggak usah banyak mikir Contoh Udah ada Ikutin Oke Bukannya ATM ya Amati tiru modifikasi Seri satu Sekarang seri duanya ATP Amati tiru plek Udah Oh gitu Jadi tiru plek itu lebih bagus Dari mana tiru modifikasi Oke oke Makanya dulu nonton Mary Riana Wah hebat ya Jadi insurance bisa seperti itu Di Singapura Saya bilang Wah ini mesti amati tiru plek Ini orang hebat Oke Thank you Tapi hari ini kita belajarnya Dari Papipo ya Oke Tapi kan tadi Papipo bilang Dari sejak resign 2003 Sampai 2008 Waktu itu Wah Coba banyak hal Enggak berhasil Jangan kan mau Itu titik terendah Titik terendah Mau beli nasi goreng aja Susah Iya Bila adanya naik gorengan Gorengan masih 150 perak Jadi kalau uang seribu Masih bisa dapet 7 Betul Iya kan Terus udah gitu Saya juga tahu Sempat punya bisnis Tapi abis itu juga Enggak berhasil Karena dihutangin Banyak orang juga Iya Terus enggak bayar lagi Yang hutangnya Sampai 2008 itu Omset kantor saya 60 juta sebulan Tapi Terus ada satu customer Enggak bayar Tiga bulan Jadi 60 juta x 3 Customernya cuma satu 60 juta Dia enggak bayar Tiga bulan invoice Jadi 200 juta Jadi 2008 2008 saya benar-benar bangkrut Udah habis Tapi kadang ya Orang kalau udah kepepet gitu Malah jadi kepikir Iya ya Properti tanpa modal Sebenarnya bisa loh Nah justru kepepet gitu Baru bisa ketemu Mungkin kalau dalam comfort zone Saya enggak akan ketemu Beli properti tanpa modal Kemudian propertinya Bisa nyicil sendiri Itu mungkin enggak ketemu ya Karena 2008 baru bisa ketemu Nah itu yang mau saya tanya kan Karena kan ke posisi bangkrut Udah gitu Mau beli nasi goreng aja susah Gimana mungkin bisa punya kos-kosan Dan punya properti Itu ternyata bisa Kalau udah ngerti caranya Bolak-balik Bolak-balik Bisa Mau ngomongin detail sekarang nih Boleh Apa-apa yang dilakukan Eh tapi mungkin sebelum kesana Satu pertanyaan lagi ya Pernah enggak di saat-saat Sulit seperti itu Berpikir Ya udah balik jadi karyawan lagi deh Lebih gampang kan Karena itu udah share win Daripada mencoba sesuatu lagi Yang Yang masih sangat beresiko Iya waktu itu saya memang Mikir Yang paling enggak enak ya Sebenarnya waktu itu ya Itu kalau ditanyain Saudara-saudara gitu loh Sekarang kamu kerja apa Apa ya Kayaknya enggak jelas gitu kan Kerjaannya enggak jelas Lo kamu dulu kan sudah enak-enak Kerja di perusahaan Amerika Perusahaan IT Gajinya gede Jalan-jalan keluar negeri terus Ada perasaan enggak enak Waktu itu Terus kalau kepikiran Balik lagi ke company Enggak sih Saya udah merasa Udah kepalang tanggung Udah lah nyemplung-nyemplung sekalian Ya belajar Mungkin enggak kerasa kali ya Sudah kesibuk Bener-bener sibuk Di urusan itu Ruwetnya setengah mati Jadi enggak kepikiran Mau balik lagi ke perusahaan Oke Jadi kalau sekarang ditanya Saya selalu ngomong Itu keputusan konyol Kalau saya bilang Kalau teman-teman mau bisnis sendiri Sebenarnya enggak apa-apa Cuman mesti siap gitu loh Kalau saran saya ada dua Satu Either kita punya Basic Ilmu disitu Misalnya Miss Mary dulu Insurance Kemudian bikin agency Oke Punya expertise ya Memang sudah expert disitu Tapi kalau Miss Mary dulu Insurance Terus tahu-tahu Mau main property Tanda tanya bagi saya Bisa Tapi akan bayar uang sekolah dulu Iya harus belajar dulu Prosesnya dulu Uang sekolah itu mahal Jadi tidak semua orang Ready Uang Kalau orang tuanya kaya raya sih Enggak apa-apa Ayo belajar terus Papa subsidi Tapi kalau tidak semua orang Punya privilege seperti itu Jadi saran saya yang pertama Kalau mau bisnis sendiri Satu Menguasai bidang itu Kalau enggak Nomor dua Punya mentor Di bidang itu Yang sudah ngerti Mau ngajarin Itu proses belajarnya cepat Tingkat berhasilnya tinggi Oke Kalau belajar sendiri bisa enggak? Bisa Bisa Cuman asal kuat Uang sekolahnya Sama Ya Nangis-nangisnya Kuat mentalnya Miss Mary juga udah pengalaman Pastikan disitu yang berat Disitu itu Ngelewati masa itu Pasti Kalau sudah berhasil Orang kalau ngeliat Enak ya Gampang ya Kamu ngeliat cuman sekarang Ngeliat zaman dulu juga Parah Ya karena kita harus berproses ya Oke tapi satu hal yang penting Ketika kita berada di saat sulit Pada saat itu Udah mencoba banyak hal Dan tidak berhasil Papipo memutuskan Untuk tidak Balik lagi Dan mundur ke belakang Tapi maju ke depan Bahkan mencoba Mencoba cara yang baru Ya udah kalau gitu Jadi investor Dan masuk ke dunia properti Walaupun gak punya uang Tapi bisa Ya itu sebenarnya Tadinya gak sengaja juga kan Tadinya 2001 Baca buku Rich Dad Poor Dad Enak ya Kalau punya Passive income Saya bisa jalan-jalan Sama keluarga Sama orang-orang Yang kita cintai Sama anak-anak Saya kan hobinya Seperti itu Waktu dengan keluarga kita itu Kan Priceless Gak bisa ditunggu dengan Uang Mau dinilai dengan uang Itu gak bisa Nah 2001 Saya putusin Mulai belajar Passive income Cari properti Yang income-nya Lebih besar dari angsuran Di buku Rich Dad Poor Dad Kan prinsipnya itu Cari properti Yang income-nya Lebih besar Dari angsuran Banyak orang yang ngomong Mana ada Pak Masa ada orang Mau menjual properti Yang income-nya Lebih besar dari angsuran Ngapain susah-susah Dia menjual Mending dimasukin ke bank Juga bisa Memang tidak mudah Cari properti seperti itu Tapi pelan-pelan Pelan-pelan cari Sampai 2005 Saya gak ketemu Jadi 2001 Sampai 2005 Empat tahun Saya gak ketemu 2005 Waktu jemput Cewek paling cakep Sedunia yang sekarang Jadi istri Itu kepikiran Kos-kosan ini kok Duitnya lumayan ya Waktu itu saya lihat Kos di Sudirman Di Bek Murad sana Di daerah Karet sana Satu kamar Anggap 500 ribu Ada yang punya 300 kamar Wow Uangnya besar sekali ya Saya jadi kepikiran Mungkin kalau rumah sewa Gak bisa Kalau di buku Riz Dead Poor Dead kan Si Robert Kiyosaki Mencontohkan rumah sewa Di Amerika Mungkin di Indonesia Kos-kosan bisa loh Jadi bukan dari Rental income ya Karena kalau rental kan Berarti semuanya Keseluruhan Tapi kalau di pecah-pecah Satu-satuan Mungkin bisa Oke Saya mulai nyari-nyari Mulai cari-cari kos Cari-cari kos Ketemu ternyata Di Perum Karawaci Sini Di Tangerang Itu ada kontrakan Jadi bukan kos Tapi kontrakan Kontrakan itu yang 3x7 3x7 Itu rumah petak Itu Harganya 550 juta Cicilannya Kalau di bankan Cicilan 7 juta Tapi income nya 11 juta Karena udah isi ya Udah ada isinya Waktu itu dia full 20 pintu Satu pintunya 550 ribu Jadi income nya 11 juta Full malah bonus Di depan ada kios Satu Kecil seperti itu Jadi menurut saya Oh bisa Ternyata Indonesia bisa Mungkin masalahnya Indonesia ini kan Bunganya tinggi Kalau di Amerika Bunga cuma 1-2 persen 3 persen Di Indonesia kan Bunga mungkin 10 persen 12 persen Jadi Lebih sulit Jadi kita mesti Harus cari yang Effort lebih Tapi yang ada Ternyata bisa Nah 2005 Pas mau beli properti Ke bank Banknya bilang DP nya 100 juta Pak Makan nasi goreng aja Seribu aja Gak punya duit 100 juta Dari mana Belajar lagi Cari DP 0 Tadi kan properti Sudah nemu Ilmu Income nya lebih besar Dari yang sudah nemu Buku Rich Dad for Dad Beres Sekarang nyari ilmunya Buku Nothing Down Ada lagi itu kan Caranya DP 0 Gimana 2005 sampai 2008 Saya belajar Belajar cari DP 0 DP 0 Gak bisa-bisa Eh tau-tau di seminar Ngobrol-ngobrol Ada yang cerita DP 0 tuh gini loh Oh ternyata mudah sekali 5 menit Saya yang paham Oh cuman gitu doang Bisa Jadi Februari 2008 Saya udah ketemu Ilmunya DP 0 itu Oke Bikin penasaran nih Gimana 5 menit aja tau Cara DP 0 Nah dia testimoni Seperti ini Kan saya sharing gitu Saya lihat waktu sharing Oh cuman gitu doang Intinya sebenarnya Cari properti yang under value Oke Jadi kalau propertinya 1 miliar Harganya Appraisal nya 1 miliar Ya kita nego ke penjualnya 800 juta Oke Sehingga nanti ketika bank Cairkan 80% dari 1 miliar 800 juta Ya sesuai dengan harga Yang kita bayarkan ke penjual Oke Intinya kurang lebih Tapi teknik DP 0 Itu sebenarnya ada 20 Atau berapa banyak Teknik DP 0 itu Banyak Bahkan pemerintah sekarang Kan sudah Meresmikan DP 0 itu boleh Rapat BI Sudah mengeluarkan peraturan BI Peraturan Bank Indonesia Itu boleh DP 0 itu sekarang boleh Jadi sebenarnya Udah gak kayak saya dulu Yang sulit Sekarang sudah resmi Kalau duluan masih Ya abu-abu dikit lah ya Kalau sekarang sudah resmi boleh Jadi Mestinya Tidak masalah Dan memang properti itu Enaknya ya Seperti itu Kita bisa tanpa modal 2008 Beli itu Februari Ngerti DP 0 Cari-cari-cari Properti Mei Kira-kira Mei itu Saya ketemu Properti Murah Saya hitung-hitung Tiga ruko Tiga lantai Di Jalan Dan Mogot Tangerang Oke Tiga ruko Tiga lantai Mis Oke Sembilan ratus juta Lempet ya Sebenarnya Satu ngadep jalan Dua ngadep kesamping Jadi dia dihuk ini Dua ngadep samping Satu ngadep keadaan Mogot Sembilan ratus juta Saya hitung-hitung Kalau dijadikan kos Itu bisa 28 kamar Satu kamar 700 Ya kira-kira 18 juta Income 900 Kira-kira cicilan 15 juta Wah masih Sisa 3 juta Boleh Coba Coba Maju ke 6 bank Berarti itu Udah sesuai kriteria Karena kan tadi kriteria Papipo Ada dua ya Pertama Berarti nanti Angsurannya Akan lebih kecil Dibandingkan income Potensi income Dari kos-kosan Terus kedua Berarti Harga value-nya Harus dibawah Harganya Harus dibawah Valuasi Iya Betul Dua itu memenuhi Saya biasa Kalau menyebutnya Malah tiga Komodo Jadi properti itu Harus komodo K.O Kerja Oga Kita gak mau kerja Propertinya yang kerja Jadi jangan kita kerja Untuk properti Propertinya yang harus Kerja untuk kita Kita jangan diperbudak Sama properti Propertinya yang kita Perbudak Dia kerja keras Satu K.O M.O itu Mengangsur juga Oga Kita gak mau Angsur caranya Gimana Income Pasif income Yang didapat properti itu Harus lebih besar Dari angsurannya M.O D.O D.P. Oga Kita gak keluar D.P Kalau tiga hal ini Terpenuhi Saya bisa Tiga puluh properti Miss Mary Siku bisa Semua teman-teman Saya yakin Pasti bisa Oke Oke 2008 ya Tadi Lanjutin Ke nembang Kan orang seminar Semangat Woh majuin ke nembang Udah ketemu nih propertinya Yang dicari Yang sesuai kriteria Ternyata dari nembang Ditolak semua Miss Ternyata gak segampang Orang ngomong Ngajuin ke bank Itu gak segampang Yang diomongin Tolak semua Namanya Udah dimarah-marah Itu sama penjualnya Gimana Kamu katanya Janji sebulan Mau bayar Gak bayar-bayar Ini gak pelunasan Pelunasan Ya pak Bu minta maaf Saya coba Maju lagi ya 14 bank Gak apa-apa Teman-teman Dimarahin itu Kadang proses Untuk belajar Tambah dimarahin Tambah larinya Tambah cepat ya kan Orang kalau lari biasa Capek Tapi kalau lari Dikejar singa Di belakang itu Larinya mau berapapun Tetap lari terus ya kan Gak apa-apa Dimarahin orang Maju 14 bank Wow Dari 14 bank Ada tiga yang diterima Miss Udah cukup Dari tiga bank Ada satu yang menilai Properti yang saya beli Itu kan 900 juta Dinilai sama bank 1,5 M Wow Jadi dicairin Tinggi sekali Ya 1,2 M Tiga ruko Miss Tiga lantai loh Saya udah hitung Biaya bangunnya aja 1 M Orang ini jual ke saya 1,5 Padahal tanah disitu Mahal 900 juta Total Hari ini Miss Wah Propertinya 5,8 M Nilainya Jadi Belinya 900 Hari ini Propertinya sudah Senilai segitu Tapi saya gak pernah Mapermasalah kan Properti naik itu Saya nganggapnya bonus Miss Yang penting Pasifnya Komodo tadi itu Pokoknya menghasilkan Pasif income Kemudian Income nya bisa Nutupin angsuran Sama DP nya 0 Kalau itu sudah terpenuhin Ah propertinya gak naik Gak apa-apa Santai dah Pokoknya dia nyicil Dia sendiri Nanti kalau saya pensiun Dia tetap menghasilkan Pasif income buat saya Saya bisa jalan-jalan Keliling dunia Sama istri saya Tunggu anak-anak Sampai kuliah dulu Habis itu tinggal jalan-jalan Pasif income kan sudah Masuk terus Hari ini pasif income Enak Pol Sudah habis Pasti Satu toko Mini market itu Rata-rata 25 juta Ya Udah bayar karyawan Bayar listrik Bayar royalti Plastik Barang rusak Barang hilang 25 juta sebulan Pasif income Kalau 30 ya Enak Ya diitung aja sendiri ya Ya udah enak Udah pasti enak Saya jamin enak Oke Nah ini saya nanya lagi ya Berarti kan tadi Kita mulai dari yang properti yang pertama nih Waktu kan masih kos-kosan Pak Pipo Berarti Harganya 900 juta Dapat pinjaman dari bank Satu setengah M 1,2 Oh 1,2 Dimilai 1,5 80 persen dicairkan 1,2 Oke jadi itu sudah dibayar Dan akhirnya sisa uangnya dipakai untuk renovasi Ya 300 itu untuk renov Dan 6 bulan angsuran pertamanya Dia kan sebelum produksi kan Ada waktu kosong Nah itu saya alokasikan dari situ juga Oke Nah tapi kan kadang-kadang rencana Itu berbeda dengan Yang memang diharapkan Ya kebetulan Memang sih Kalau saya cerita gitu Kadang-kadang orang bank bilang Bapak nekat sekali ya Pak ya Gak punya income Berani kredit 15 juta Iya Terus nanti kalau Kalau ternyata Gak ada yang ngekos disitu Dan ternyata Uang angsuran yang gak mencukup Sebelum saya beli Sebenarnya saya udah muter Di daerah situ Itu kan di kawasan industri Tangerang Saya udah muter Cari-cari kos Di daerah situ Ternyata rata-rata kos penuh Di daerah situ Jadi kos itu kurang Supply-nya kurang Jadi saya yakin Kalau saya buka Mestinya dalam 6 bulan penuh Dan ternyata gak sampai 6 bulan 3 bulan udah penuh Karena kos baru Harganya kompetitif Di jalan besar Orang jadi cepat Misinya Walaupun memang sih Saya sharing gini ya Kadang kalau mau nyuruh orang Kamu seperti saya aja Kayak gitu nekat Kadang saya juga ngeri Saya masih beruntung gitu loh Iya Ya jadi saya juga Ngeri juga Kalau nyuruh-nyuruh orang Udah persis contoh saya aja Ya masing-masing lah Tetap semua Tetap ada resiko Betul Saya selalu ngomong Hati-hati dengan resikonya Betul-betul Dan gak bener-bener 100% nekat sih Karena kan sudah melakukan Research dulu Jadi udah melakukan perencanaan Udah dikalkulasi Udah survei market Lokasinya seperti apa Ya jadi Ya of course Resiko itu selalu ada Tapi dengan kita menambah informasi Itu akan mengurangi resiko Iya dan waktu itu kan Sebenarnya saya beli 900 Tapi penilaian bank kan Satu setengah Berarti pasaran disitu Satu setengah Kalau sampai miss Hitungan saya Saya masih bisa jual 900 dengan cepat juga Untuk ngelunasin itu Cepat Jadi menurut saya Waktu itu Aman Ini bisa jalan Oke Nah 2008 punya Cost pertama Wow Senang banget Tapi waktu itu kan Cuma 3 juta Passive income Tetap fokus ke bisnis Walaupun bisnis Jalan tinggal satu Tetap berjalan Sudah bangkrut Mulai coba bangkit lagi Passive income Cuma 3 juta Gitu kan Gak terasa Terus 2008 Punya cost Ternyata ribet Yang ada yang Gak mau bayar Ada yang Kalau dipaksa bayar Kalau dipaksa bayar pak Saya gak mau keluar Kalau saya dipaksa Saya bakar Cost ini saya bakar pak Waduh Ketemu orang-orang kayak gitu Udah badannya Tato-tato semua gini kan Aduh Sudah pusing saya Iya Ribet lah Belum lagi ada yang berantem Salah ngambil baju Mungkin dari tempat cucian Ada yang salah ngambil baju Gak sengaja Gak tau sengaja atau enggak Gak tau juga Sandal ketuker Bisa berantem Wow Telepon ke saya Jam 12 malem Pak ini nyuri sandal saya Waduh Ini ternyata bukan Pasif income Ini bukan pasif income Ini saya bilang Ini namanya Bisnis cost Saya bilang gak bisa Oke Ya 2009 Saya ke pameran franchise Terus ngeliat Oh Indomaret Ini saya gak dibayar Indomaret loh ya Ini saya cerita Sharing loh ya Iya Ternyata bisa ya Ini mungkin alternatif 2009 Saya coba Beli Indomaret pertama Yang pertama itu Di Jawa Timur Kotanya saya gak pernah Kesana Beli take over Dan 550 juta Caranya gimana Pinjaman yang 1,2M tadi Saya top up Jadi 1,75 Jadi ada 550 Saya paket buat beli Indomaret Pertama saya Jadi tetap tanpa modal loh ya Oke Pokoknya intinya Sebisa mungkin Tanpa modal Jadi kalau ada yang tanya ke saya Pak Pipo Investor itu kan perlu modal banyak Kalau kita ngerti caranya Sebenernya Enggak Kita harus bisa atur-atur Atur-atur semua Supaya Gimana caranya Kita invest Pakai uang orang lain Dan ternyata bisa Beli properti pertama Beli minimarket pertama itu 550 juta Dijanjiin Waktu itu Income nya Antara 10 sampai 13 Saya lupa Per bulan ya Per bulan Sudah bersih Dan dimanage sama mereka Dimanage sama mereka Jadi mereka yang manage Sebenernya mereka Sudah punya sistem Jadi sistemnya akan jalan Sendiri Dengan sistem yang jelas Seperti itu Jadi kita gak repot Toko saya yang pertama Di Jawa Timur Jadi jauh Dari Jakarta mungkin 1000 km lah Udah Jangan harap kesana dah Itu jauh Saya nanya ke temen saya Yang di arah sana Kamu pernah gak ke kota Ini bukan kota loh Masih kota kecamatan Jadi dari kota besar Masih masuk lagi Saya tanya Wah itu kota kecil Pipo aku gak tau Tapi aku pernah denger namanya Yaudah lah Karena saya pikir Tokonya udah jalan Gak apa-apa Beli Ternyata hasilnya bagus 2009 saya beli 2010 Bupati baru naik Bupati baru keluarin peraturan Tidak boleh buka Indomaret dan Alphamart lagi ya Sudah stop Yang ada sekarang Sudah stop Wah saya bilang Tepuk-tepuk bagus Ini bupatinya bagus Saya sangat mendukung Karena untung udah beli Udah punya Jadi hari ini tokonya bagus Bupatinya sampai 2010 Juga masih terus Sudah 10 tahun Sekarang digantikan keluarganya Jadi intinya Polisinya masih Jadi sampai sekarang Satu-satunya di kecamatan itu Satu-satunya minimarket Ya toko saya Oke Satu-satunya ATM Juga di toko saya Jadi semua kalau gajian Wajib ngambil uang di tempat saya Sambil ngambil uang Belanja Jadi dari 2009 itu Setelah beli Terus saya puas Gak ribet Sesuai pasif income Incomenya juga lebih besar Dari angsuran Udah cocok Ini udah cocok Seperti yang saya mau Udah udah nambah terus 2009 Beli 1 2010 Beli 2 2011 Beli 4 2012 Beli 4 Itu semua tanpa modal Makanya saya bisa cepat Karena tanpa modal Kalau ngumpulin uang mod dulu Gak kekejar Terus 2013 Tanpa modal itu berarti Dengan sistem tadi ya Berarti Muter-muter-muter Itu aja terus Pinjem ke bank Dan seterusnya Intinya kan pinjem ke bank Angsurannya dibayar Dari income propertinya itu Udah prinsipnya Cuman itu doang Tapi 2013 Saya ngeremis Saya pikir Waktu itu udah punya berapa ya 11 Terus saya mikir Kayaknya kok terlalu gampang ya Ada yang salah kali Masa segampang ini sih Kayaknya ada yang gak bener 2013 Satu Oke 2014 Satu lagi Stop Saya gak mau cepat-cepat Udah pelan dulu Dilihat Hasilnya bagus enggak Terus 2013 2014 Saya ngeliat Iya kok gak ada masalah kok 2015 Beli lagi 4 lagi 2016 4 terus Ngebut terus Sampai hari ini masih mis Saya sekarang lagi bangun 5 Satu di Ya kota Satu kota Saya takut Nyebutin alamatnya Takut ntar dijejerin ya Saya makanya gak mau Nyebutin alamatnya Satu di selatan Jakarta Bukan Jakarta Selatan Selatan Jakarta Empat di Jabodetabek Jadi sekarang saya lagi bangun 5 Mudah-mudahan sebelum akhir tahun Bisa selesai semua Sebenarnya yang saya lakukan ya Gitu-gitu doang mis Ulang-ulang Ulang-ulang terus Itu sampai hari ini Bisa ada 30 Minimarket Ada 3 yang di Medan Sumatra Saya tinggal di Jakarta Saya dulu-dulunya juga Gak pernah ke Medan Gara-gara punya toko itu Jadi punya Jadi berangkat ke Medan tuh Terpaksa berangkat ke sana Tapi sebelumnya gak pernah Tangerang Banten saya ada 14 atau 16 ya Saya lupa Jawa Barat ada 5 DIY 1 Jawa Timur 5 Sulawesi Selatan 1 Oke Dan itu bisa Gak ribet mis Kayak saya santai-santai Hari ini ngobrol sama Miss Mary Toko-toko ya tetap buka Saya gak pusing Stok barang juga Sudah terkendali semua Duit dari toko ke bank Juga mereka yang kontrol semua Gak ribet Oke sesuai dengan yang tadi Komodo tadi Iya kan Dan passive income Dan passive income Itu ternyata passive income itu Bisa mis Walaupun ya Miss Saya ketemu lagi Insight baru lagi 2016 saya merasa Sudah waktunya saya pensiun Saya pikir Passive income kan tujuannya Pensiun muda kan ya Oh sudah lah Pensiun aja loh Duit udah cukup lah Sekarang lah income Gak kerja aja Udah income-nya cukup Tapi ternyata gak bisa loh Miss Maksudnya kenapa? Orang itu tetap butuh kerja Oke Betul beraktifitas ya Ketika nganggur itu Saya merasa Kok kayaknya hidupnya Gak bermanfaat banget Gitu loh kayaknya Orang pada kerja Ada manfaatnya Saya kok kayak orang pengangguran Kayak gak jelas gini Tetap kerja Cuman kalau passive income-nya besar Kerja itu Ya seneng-seneng aja Ngobrol-ngobrol Sharing-sharing Seperti ini Bukan kerja karena terpaksa demi uang ya Bukan Tapi kerja ya memang Karena ingin bertumbuh Ingin berkontribusi Ya ingin Mengupgrade pikiran kita juga Iya kan Ingin tetap aktif aja Iya di rumah Diam nonton drama Korea Terus-terus lama-lama Dia bosan ini ngapain Kayaknya hidup kok Kayaknya gak ada manfaatnya Jadi tetap kerja Bahkan 2016 Saya mulai sering sharing-sharing Karena Sejak itu kan 2016 ikut Tax Amnesty itu Oke Sebelum tax Amnesty Saya mana mau sharing Rasa semua Rasa 2016 sudah ikut tax Amnesty Deklare semuanya Waktu deklar Saya juga kaget Ih Sertifikat saya ada 30 loh Ternyata Wow Kaget saya kan Kalau dulu kan Namanya Orang kepepet Udah pokoknya Jalan dulu Jalan dulu Jalan dulu Urusan pajak itu Belakangan nanti diberesin Pelan-pelan Saya percaya Pajak itu kan Tugasnya bukan matiin kita Tapi untuk Pendapatan negara Jadi gak mungkin Kita sebagai angsa Bertelur emasnya Dirjen pajak itu Untuk dipotong itu kan Gak mungkin Pasti dipertahankan lah Jadi gak usah takut Jadi waktu itu aja Terus 2016 pas tax Amnesty Saya hitung tuh Sertifikat saya Uh ada 30 loh Ternyata Saya deklar Bayar dendanya semua Udah sejak itu Saya mau Sharing-sharing Ke seminar-seminar Ke talk show Seperti ini Saya no problem Oke Karena semuanya sekarang Sudah lebih rapih lah ya Dibandingkan dulu Iya Oke Nah berarti Kalau saya perhatikan nih Sebenernya Walaupun ini bisnisnya Adalah bisnis franchise Indomaret Tapi The real one Is actually the business property Sama seperti kayak McDonald ya Orang berpikir Wah ini sebenernya Bisnisnya McDonald F&B Padahal sebenernya Uang yang terbanyak adalah Itu adalah bisnis property Betul Ya karena kan yang paling penting Ya property nya Cuman dia menggunakan Itu untuk Untuk source income nya Untuk source income nya Tapi sebenernya ujung-ujungnya property Teman-teman kalau mau nonton Itu filmnya The Founder Ya itu menurut saya Bagus sekali Oh idenya dari situ ya ternyata Betul Saya contoh persis Jadi sebenernya saya melakukan persis Cuman saya gak pake McDonald's Saya pake Indomaret Minimarket Lebih Di Indonesia Lebih gampang diimplementasikan Dengan itu Betul Nah tapi kalau di McDonald's Itu satu hal yang saya selalu tahu adalah Lokasi itu penting banget Makanya itu harus prime location Mencari property yang Lokasinya sangat bagus Kenapa ya Karena kalau lokasinya bagus Nanti bisnisnya juga bagus Jadi bisnisnya pun juga bisa Membayar Angsuran property nya Iya Karena bisnisnya rata-rata kan Bisnis pasif Contohnya McDonald's itu kan Jualnya gak Ayo McDonald's McDonald's siapa yang mau Gitu kan enggak Orang dateng ke situ Betul Nah jadi harus milih lokasi Minimarket juga sama Minimarket apalagi ya Iya Namanya minimarket Beli air minum mineral Di toko yang merah sama yang biru Sebenarnya sama kan Rasanya juga sama Namanya merek Mereknya juga sama Mereknya juga sama Jadi Pembedanya tipis sekali Jadi satu-satunya pembeda Yang paling signifikan Menurut saya adalah lokasi Lokasi penting Contoh Miss Mary Jakarta Tangerang Dan Mogot Misalnya Dan Mogot dekat sini Jakarta Tangerang Kita mesti tahu Lebih banyak orang Jakarta Kerja di Tangerang Atau orang Tangerang Kerja di Jakarta Mestinya kan lebih banyak Orang Tangerang Kerja di Jakarta Tinggalnya di pinggir Kemudian pagi Ngantor Sore pulang Nah orang-orang Tangerang Yang kerja di Jakarta ini Kalau belanja Pilih pagi Atau pilih sore Biasanya waktu pulang Dia baru belanja Kalau pagi Biasanya orang Gak belanja Nah ketika pulang Lewat jalan dan Mogot Sore Ada macet ke arah Tangerang sana Mereka Pilih toko dimana Toko di kanan jalan Atau kiri jalan Oke Mestinya kiri jalan Ya kanan ada bis-bis Trek-trek dari arah Tangerang gitu Bis Sumatra gitu kan Wah orang juga Ngeri kalau mau nyebrang Jadi orang akan lebih pilih Kiri-kiri jalan Makanya Jakarta-Tangerang Itu kiri jalan Lebih hidup Daripada kanan jalan Itu kalau minimarket Salah satunya Seperti itu Jadi Saya ada 24 kriteria Jadi kalau mau cerita Bisa sehari semalam tuh Intinya Intinya lokasi itu penting aja Dan Dan ditelusuri ya Maksudnya kita harus melihat Habit orang itu seperti apa Sehingga kita bisa benar-benar Mengikuti behaviornya mereka Untungnya di Indonesia Itu ada ilmunya Kalau di Singapura Di Malaysia Gak ada ilmunya Salah satunya adalah Di Indonesia itu Kita bisa melihat angkot Angkutan umum itu Atau bis kota Atau apapun Dimana titik dia berhenti Tapi Jangan ngetem loh ya Berhenti Jalan lagi Berhenti Jalan lagi Ikutin aja Titik yang dia berhenti Dan sering berhenti Itu biasanya titik yang bagus Untuk bikin minimarket Oke Ya ilmunya itu gak ada Di Singapura Profesor di Singapura Gak ngerti itu Kalau ilmu itu ada Di Indonesia itu bisa diterapin Pokoknya yang titik tempat berhentinya Karena rata-rata orang berhenti disitu Maunya belanja disitu Gak mau jalan lagi gitu Gak mau Nah titik itu penting Dan kalau dibikin minimarket Tanahnya langsung naik Saya pernah beli di Tangerang Tahun 2013 2012 Dua setengah juta per meter Miss Begitu saya bikin minimarket Minimarketnya rame Sebelahnya mau saya beli lagi Saya pikir Mumpung masih murah Saya beli Ternyata waktu saya beli Dia bilang Gak bisa Pak Pipo Sekarang kan harganya udah beda Dulu dua setengah juta Sebelum ada Indomaret Sekarang ada Indomaretnya Yang enam setengah juta Naiknya hampir tiga kali lipat Jadi Itu ngaruh juga Makanya McDonald's kan Untungnya dari properti Karena itu Begitu dia bikin Rame Langsung harga propertinya Juga naik Jadi apa nih Syarat properti Syarat lokasi yang bagus Lokasi yang bagus ya Lokasi itu bisa terbagi dua Tanah kosong Atau rumah tua Dan Ruko Kalau rumah tua Pasti dia merukin soalnya Jadi gak mungkin Indomaret Mau repot-repot Nempel-nempel Tembok-temboknya Di bobok-bobok Pasti dia merukin Nah kalau Tanah kosong Itu 200 sampai 300 meter Bagusnya Lebarnya 14 meter Kalau bisa Minimal-minimal 10 Semakin lebar Itu semakin penting Karena nanti ketika Kompetitor datang Dan kompetitor Sebaiknya pasti datang Kita gak mungkin ngomong Oh kompetitor gak boleh datang Enggak lah Kita harus udah siap Nah toko kita kalau lebar Kompetitor kalau datang Juga mikir Waduh Tokonya udah lebar banget nih Kalau mau nempel Kan harus lebih gede lagi Gak mungkin Dia nempel Di samping kita kecil Gitu kan Orang ketawa ini Toko apa Lagi kecil gini Gak Gak dianggep sama orang Dia harus lebih gede Nah kalau kita udah 14 meter 3 ruko Kompetitor mau cari yang lebih lebar Itu tidak mudah Bisa Tapi tidak mudah Toko-toko saya yang terakhir Kan ternyata 14 meter 14 meter Sehingga kompetitor sulit Saya sih luas 200-300 Biasa saya punya budget Tanahnya tidak lebih dari Kalau di luar kota 500 juta Kalau di Jakarta Dan sekitarnya tidak lebih dari 1 M Kalau ruko Itu 2 atau 3 ruko gandeng Dan syaratnya jangan lupa Yang paling penting tadi Harus komodo Kerja ogah Mengangsur ogah DP ogah Itu yang paling penting Itu selain syarat-syarat Kualitatif Juga kuantitatif Juga harus dihitung Oke Nah tapi Sekarang pertanyaannya adalah Kalau memang lokasinya bagus Ya kan Berarti Seringkali Harganya Kan di atas valuasi Apakah Masih tetap ada Itu bisa mengikuti syaratnya Yang Papipo bilang Ya Jadi gini Miss Property Seluruh hal di dunia Rata-rata memang ikut kurva normal Rata-rata property yang bagus Harganya mahal-mahal Biasa seperti itu ya Tapi ada juga Orang-orang yang di luar kurva normal ini Misalnya propertynya jelek Tapi mahal Oh ada juga Tapi hanya sebagian kecil Nah tapi ada juga sebagian kecil Oh propertynya bagus Tapi harganya murah Mungkin hanya ada 1 dari 100 Ya kita cari 1 dari 100 ini Jadi memang harus Property ini harus benar-benar nyari 1 dari 100 kan susah Pak Pipo Ya enggak lah Seminggu nyari 2 lah Setiap Sabtu 2 2 2 setahun dapet 1 Iya Tahun depan dapet 1 lagi Tahun ketiga Masa tetap 1 Ya 2 Terus 2 lagi Tahun berikutnya 3 terus digulung seperti itu Terus nanti ketika 11 tahun Saya kan sekarang 13 tahun Ya Terasa juga propertynya banyak Oke Nah sekarang gimana nih Cara cari barang bagus ini? Apakah Dari mana dapet informasinya? Karena biasanya Again Orang tuh Susah nyari Good deal seperti ini kan Kalau saya dulu Dari koran Dari 2008 Pake koran mis Koran Kemudian kan sudah tau kriteria Saya waktu itu cari Cost misalnya ya Ya korannya yang Ada orang jual cost Dipotong Ditempel Dibuku Terus ditelepon Terus dikasih skor Skor itu menunjukkan Income nya Dibanding dengan angsuran Lebih besar mana Saya bikin skor satu-satu Terus nanti Sabtu Baru saya sama istri jalan Lihat Oh bagus Oh jelek Nanti lama-lama udah ngerti kok Ini mah Udah gak usah dilihat lah Ini jelek lah Lama-lama udah ada feeling kan Udah ada Udah tahu lah Udah ada insting Udah ada insting Baru lihat Baru nyium Baunya aja Ini jelek Ini udah gak usah dilihat Ini udah percuma Ini mah Lama-lama udah cepat Apal Nah itu Waktu itu saya gitu Jadi dari iklan-iklan Saya potongin Saya tempel di buku Kemudian di telpon Kemudian dikasih skor Dulu Miss Kalau sekarang Lebih canggih Sekarang ada Software namanya Excel Oke Diketik di Excel Kasih rumus Keluar rumusnya Skornya berapa Udah bagus Baru di Google Lihat Oh ternyata jelek Yang gak usah didatengin Oh bagus Baru didatengin Pakai Google Maps Lebih enak Contoh Saya terakhir Sekarang Ini yang Selatan Jakarta Tadi saya cerita Saya buka minimarket Di Selatan Jakarta Bukan Jakarta Selatan loh ya Ini jauh dari Jakarta Selatannya Jakarta Iya Iya oke Australia juga Selatannya Jakarta loh ya Jangan salah loh ya Nah itu Saya gak pernah ke lokasinya Saya gak ke lokasinya Udah beli-beli aja Terus Bapak gak survei Gak usah Udah saya percaya aja Kenapa Karena begitu saya oke Nanti Indomaret akan survei Iya Indomaret ngomong Oke Pak Perkiraan kita Income-nya segini Oke Ya sudah lah Saya bayar Apalagi harganya kan murah 500 meter Miss Cuman 275 juta Padahal budget saya Mestinya 500-600 Ini cuman 275 Ya sudah lah Oke saya Saya gak liat Saya gak liat propertinya Saya belum pernah liat propertinya Sekarang lagi dibangun Propertinya lagi dibangun Kemarin Satu dua hari yang lalu Sudah mulai Proses pembangunan Nanti serah terima 45 hari lagi Hitungan saya gini Miss 275 juta Panahnya Pembangunan toko Peralatan Franchise fee Segala macem Paling banter 800-900 juta Miss 1,2M Cicilannya 15 juta Rata-rata income toko saya Itu 25 juta Miss Jadi masih ada margin of safety 10 juta Jadi aman dah ini mah Udah aman dah Udah saya gak usah liat Saya percaya dah Saya liat di Google Maps Cukup Saya udah berapa kali Melakukan cara seperti ini Dan Kalau harganya murah Saya berani Kalau harganya mahal Kayak saya beli di Tangerang Kemarin tanahnya aja 1,6 Waktu itu saya puter Puter Liat lagi Liat lagi Sampai yakin Baru Bayar Oke Jadi tetap harus Melakukan due diligence ya Tetap harus Dicek terlebih dahulu Tapi lebih enak seperti ini sih Kerjanya di awal Bener-bener ngecek Memiksa propertinya Oke atau enggak Daripada ya kerja Setiap hari Untuk ngurusin Ya Pasif income itu kan Memang modelnya seperti itu Miss Ribet di awal Repot di awal Tapi kalau udah jalan Sekarang saya ketawa-ketawa Di sini aja Bisnis jalan terus Jadi Apalagi sekarang nih Idul Fitri Wah Kan lagi Income toko-toko Idul Fitri kemarin Baru masuk di bulan Sekarang kan Juni Sebulan kemudian Baru masuk Sekarang terasa sekali Enak Income-nya gira-gira Dua kali lipat lah Kalau Idul Fitri Oke Nah Kalau berbicara tentang Ya tadi ya Income tiap bulan Kan namanya juga bisnis Sometimes kadang-kadang Naik turun Yang namanya minimarket kan Enggak semuanya Selalu profitable Apakah dari semua Minimarket itu Semuanya 100% profitable? Enggak Dari 30 toko saya Sebelum krisis Sebelum covid Ada satu yang rugi Hari ini Setelah covid Ada tiga Ada empat yang rugi Jadi yang rugi ada empat Nah itu gimana? Tapi kalau average Sebelum covid Dulu 27 juta Per toko per bulan Sekarang turun jadi 25 juta Per toko per bulan Oke Tapi masih bisa diterima Ada toko-toko yang rugi Tapi sekarang Dari empat yang rugi itu Satu sudah mulai profit Dua juga mulai profit Tinggal satu Yang bener-bener masih rugi Masih tinggal satu Yang tiga sudah keluar Dari minus Jadi sekarang mungkin Tinggal satu berarti Saya belum lihat Report yang terakhir Tapi prediksi saya tinggal satu Tapi tetap ada resiko loh Jangan dipikir Ah sudah lah Buka pasti untung Enggak juga Ada juga resiko itu Tetap ada Walaupun kecil Dibanding kita buka Minimarket sendiri Belajar sendiri Nanti dibohongin Salah beli barang Ternyata barangnya palsu Uangnya uang palsu Udahlah Serahkan ahlinya Yang sudah pinter Mereka sudah makan Asam garam di situ Lebih enak Oke Dan berarti sebenarnya Ini juga law of large number ya Jadi sebenarnya Lebih bagus dilakukan Sekaligus banyak Karena salah satu cara Yang saya tahu juga Untuk misalnya Strategi franchisi Minimarket ini Biasanya mereka Bilangnya Mendingan beli sekaligus Beberapa gitu Karena diversify Daripada cuma satu Karena kalau satu Resikonya juga lebih tinggi Tapi kalau kita punya beberapa Di beberapa lokasi Yang memang sudah disetuju Dan bagus Ya of course itu Resikonya bisa lebih menurun Iya Siapa sih yang ngira Tahun 2020 bisa ada Covid Dulu saya mikir Wah perkantoran bagus nih Pasang di perkantoran Toko-toko Di perkantoran kan Marginnya tinggi Di perkantoran kan orang belinya Minuman dingin Roti Buah Itu kan barang-barang margin tinggi Ais krim Gak ada orang beli minyak goreng Di kantor itu gak ada Gila apa beli minyak goreng Atau beli beras Gak ada dikit lah Dibanding yang di perumahan Kalau di perumahan kan Ibu-ibu beli Minyak goreng Beras Itu kan margin tipis Nah dulu saya mikir Perkantoran profitnya bagus nih Begitu 2020 Gue Eva Yang perkantoran kan langsung Terkapar semua Jadi tetap ada resiko Memang lebih banyak Lebih bagus Oke Resiko ter Apa ya Terburuk Yang pernah terjadi Misalnya kan contohnya kan berarti Berarti ada dua nih Berarti kan harus Bayar angsuran Dari bisnis Dan bisnisnya juga harus profit Nah kalau bisnisnya negatif Berarti kan Udah nombok buat bayar pegawai Habis itu ada angsuran lagi Nah kalau dalam situasi seperti itu Apakah pernah mengalami Dan kalau iya Gimana caranya Untuk mengantisipasi Atau at least Contingency plannya Ya Toko-toko saya sih Rata-rata enggak sih Saya baru dapat toko yang rugi itu Mungkin toko ke-10 atau ke-11 sih Jadi sebelum itu saya Relatif Enggak ada Enggak ada Yang sampai rugi Kalau nombok angsuran Mungkin ada Jadi misalnya angsuran Dulu kan sebelum 2016 Saya itu nge-set angsurannya toko itu 15 juta Kalau sekarang Saya nge-set Satu toko Tidak boleh lebih dari 25 juta Oke Karena saya tahu Profit toko rata-rata saya 25 juta Jadi saya kalau buka Tidak akan lebih dari 25 juta per bulan Dulu sebelum 2016 Saya nge-setnya Tidak lebih dari 15 juta Nah dulu itu Rata-rata kalau buka toko Kira-kira 5 sampai 10 juta Profitnya bulan-bulan pertama Jadi masih Awal-awal mungkin minus Ya Angsurannya minus 5-10 juta Tapi nanti tahun kedua Tahun ketiga sudah Lewat Sudah lewat Jadi Relatif aman Wajar ya Itu memang Di semua bisnis Pasti-pasti ada resikonya Iya Jadi Matchernya kira-kira 3 tahun lah Oke Nah tapi yang paling penting adalah Kita Bagaimana kita bisa Belajar dari seseorang Yang sudah melakukan Sehingga kita Nggak harus melakukan Proses kesalahan itu Wah itu mahalnya Ratusan juta itu Kalau salah toko itu Mahal Sengamati Dan waktunya Dan Perasaan Dan jantungnya ini loh Jantung kita kan cuma satu ya Kalau suruh Deg-degan seperti itu Ngeri Jadi menurut Papipo Sistem seperti ini Itu bisa dilakukan oleh Siapapun juga Dengan background Apapun juga Bisa Saya kan punya komunitas Papipo Sekarang membernya Ada dua ribuan Mereka Banyak yang sudah punya toko Yang sudah punya toko Mungkin ada sekitar 200-300 orang Dan Rata-rata toko Secara umum bagus Ada mungkin 2-3 persen Yang tokonya jelek Atau dalam proses Menuju bagus Ada Tapi Secara umum bagus Dan ternyata itu bisa Di aplikasikan Malah ada yang lebih cepat Dari saya Saya setahun Rata-rata cuma 4-5 toko Member komunitas saya Ada yang Sebulan 6 Saya jambing Stop-stop-stop Saya ngeri Yang liat kamu tuh Saya ngeri Saya tuh sebagai orang Yang ngajarin Sudahlah Kayak gini nih Santai-santai aja Setahun satu Nanti puas Setahun depan Satu lagi Terus ditambah terus Digulung Kalau kamu sebulan Langsung 6 Stres saya Bukannya saya iri Enggak Asal kamu jangan nempel toko saya Saya no problem Silahkan Kamu mau buka dimana Tapi kan kita ngering Liatnya Kadang orang itu kan Seleranya beda-beda Ada orang kayak saya Yang nerimo Pokoknya Angsuran ketutup Ya sudah lah Tapi mungkin ada orang yang Saya pengennya Lebih 2 kali 3 kali dari angsuran Ya bisa Saya ngomong Bukannya tidak bisa Tapi mungkin Seleranya beda Kalau saya kan Ya sudah lah Sudah lah Sudah lah Gampang lah Pokoknya Jalan aja No problem Itu saya kadang-kadang ngeri Tapi kalau diimplementasikan Ke semua orang Menurut saya Secara umum bisa Bahkan Pak saya gak punya gaji Pak Pak saya UMR Pak Menurut saya bisa Tidak ada yang tidak bisa Wow Tapi itu hanya tergantung Kemampuan kita Mengelola uang Jangan bekerja Untuk uang Pastikan uang Harus bekerja Untuk kita Lebih hebat lagi Pastikan uangnya Orang lain Kerja untuk kita Jadi kan berarti Kita gak perlu punya uang Kita bisa Memakai uang orang lain Untuk bekerja Untuk kita Contohnya gimana Ya pakai uang KPR dong Uang bank Untuk beli properti Propertinya Terus cicilannya gimana Ya dari income toko Di atasnya Atau bisnis di atasnya Udah 10 tahun 20 tahun Gak apa-apa Panjangin dulu aja Nanti kalau ternyata Tokonya bagus Percepat Dilunasin Tapi ke awal-awal Setting rendah dulu aja Sebenarnya Prinsip kerjanya Seperti itu Yang penting Ada kendaraannya Atau Instrumen investasinya Bisnis di atasnya apa Sama kedua Pakai uang orang lain Kalau main properti Uang sendiri Menurut saya Kurang pas Menurut saya loh ya Saya bisa salah Masing-masing orang Beda-beda Kalau menurut saya Properti itu Contoh properti saya 2008 900 juta Waktu itu Income saya Anggap aja 6 juta Berarti saya butuh 150 bulan Tidak makan Tidak minum Tidak jalan-jalan Kerja terus Baru bisa beli 900 juta Itu pun berarti 150 bulan Itu kan 12 tahun Berarti 2008 2020 Baru datang ke Penjualnya Terus ngomong Pak bu Ini uangnya Akhirnya kekumpul 900 juta Mungkin penjualnya Ngomong Sekarang sudah Tidak segitu 5,8 M Kalau menurut saya Lebih bagus Kita beli Tapi pastikan Properti itu Ada income-nya Properti Biasa income-nya itu 2-3% Itu normal Misalnya beli Properti di Ruko Itu disewain orang Rata-rata 2-3% Itu gak cukup Untuk bayar angsuran Gak cukup Tapi kalau Miss Mary Gak apa-apa lah Duitnya banyak Tapi kalau untuk Saya Atau saya Yang rakyat jelata ini Gak bisa Tetap aja ada uang Bukan berarti Main asal Tidak Harus diperhitungkan Kalau saya Gak mau 2% gak mau Propertinya harus minimal Ya 18% lah Income-nya Jadi kalau beli Properti 2M Ya kira-kira setahun Kalau disewain Biasa 40 juta Saya maunya 360 juta Income-nya Propertinya harus kerja keras Makanya prinsip saya kan Jangan bekerja untuk properti Jangan diperbudak oleh properti Propertinya yang harus kita perbudak Propertinya yang harus kerja keras tuh Oke Nah kalau saya 18 Target saya 18% Saya gak mau 2% gitu gak mau 18% 10 buat bayar bunga 8% untuk cicil pokok DP 0 Nanti dengan cicil pokok itu 10 tahun Lunas 10 tahun Lunas Prinsipnya gampang Makanya saya kalau ada Ditanyakan orang Pak Pipo saya gak punya modal Sama 2008 saya juga bangkrut Kamu pikir saya punya modal Sama lah Itu hanya kemampuan Untuk belajar Ngatur Cashflow lah Oke Dan Kalau buat bapak-bapak Punya KPR yang banyak Kayak saya ini Enak Gitu ya Gak stres ya Sekarang istri saya Tambah sayang Dulu makan di warteg Terserah Makan di luar Terserah sekarang Kalau KPRnya banyak Wah istri tambah sayang Dimasakin Kasih suplemen Kalau sakit dikit Batok aja Langsung ke dokter Langsung ke dokter Wah istri tambah sayang Terus saya tanya sama istri saya Kamu sekarang kok sayang banget Sama saya Bukan masalah sayang sih KPRmu itu loh Banyak banget Nanti kalau gak apa-apa Kamu kan repot ya aku Jadi Kalau perlu Kalau mau istri lebih sayang KPR yang banyak Tapi pastikan Jangan kita yang bayar loh Propertinya yang bayar Terus ambil insurance Jadi kalau ada apa-apa Kan kita gak ada yang tau Betul Aman lah Safe lah Jangan ninggalin masalah Betul Harus tetap Diteliti dulu Diperhitungkan dulu Tapi Selalu ada cara Untuk orang yang selalu Mau open mind dan mau belajar Makanya saya seneng Channelnya Miss Karena Ngasih motivasi Orang itu yang paling penting Motivasi dulu Teknik itu bisa dipelajarin Ya kan yang paling penting Semangat dulu Cari cara Sampai ketemu Tidak ada yang tidak bisa Dulu pada orang Mada ngomong Mana ada properti kok DP nya 0 Income nya lebih besar Di reangsuran Mana ada Ada Saya udah nemu 30 lebih Saya masih nambah 5 lagi Sekarang Masih ada kok Setuju Jadi saya setuju Semangat itu penting banget Di awal Karena semangat itu Membuat kita bergerak Tapi kita juga harus Memperkaya kita dengan ilmu Menurut saya kita harus ilmu Karena kalau misalnya kita gak berilmu Ya intinya nanti kita Bukan hanya rugi ke kita Tapi kita merugikan banyak orang juga Orang-orang yang kita saingin Keluarga kita Jadi tetap harus berilmu Dan salah satu caranya Makanya hari ini Saya undang Papi Pua ke sini Karena saya juga penasaran Saya pengen tau Pengen belajar Dan hari ini Tadi Papi Pua udah ngasih tau Oh ternyata ada langkah-langkahnya Step-stepnya Sometimes kita melihat sesuatu Yang kayaknya Ah gak masuk akal nih Tapi ketika kita tau Caranya masuk akal Hal yang awalnya tidak masuk akal Ternyata bisa didapat Iya Kalau buat kita gak masuk akal Belum tentu itu Gak ada gitu Jangan-jangan Memang ada Memang bisa Tadinya kita juga mikir Kayaknya gak mungkin Oh itu kan mungkin di Amerika Turis dead for dead Di Amerika bunganya 2-3 persen Mungkin bisa Di Indonesia bunga KPR 12 persen Mana bisa Kadang kita udah mikir Mental block Seperti itu dulu Tapi ternyata Kalau dicari-cari cara Bisa Tidak ada yang tidak bisa Awal-awal kan susah pak Oh iya siapa yang ngomong Awal-awal gampang Awal-awal susah Tapi kalau udah lama-lama biasa Tinggal kayak nyebut Ya sudah tahun ini 5 aja deh Tahun depan 5 lagi dah Udah lama-lama jadi Biasa juga Tidak ada yang susah Iya Nah sekarang mungkin Pada penasaran nih Kalau gitu pengen belajar Lebih banyak lagi Gimana apakah lewat buku Atau mungkin ada yang bisa Dibagikan Penasaran Karena kan pastinya Hari ini udah terbuka nih Pikirannya Oh ya ternyata ada caranya Tapi ilmu itu kan Harus terus digali Dan harus Yaitu amati Tiru Plek Oh gitu amati Tiru Plek Gak apa-apa ya Di tiru Plek gitu gak apa-apa Gak apa-apa Saya sharing Kan istri saya juga sering nanya Kamu tuh ngapain tau Sharing-sharing sama orang-orang Ntar kalau semua Buka minimarket Kompetitor banyak loh Iya Saya ngomong Gak apa-apa Kita udah cukup lah Cuman syaratnya satu ya teman-teman Kalau saya sharing sini Syaratnya satu miss Apa? Jangan buka toko Di sebelah toko saya Kalau itu Satu guru Satu ilmu Dilarang saling mengganggu ya Oke Jauh-jauh Lima kilo lah Dari toko saya Jangan sebelah-sebelahan Berarti semua murid-muridnya Papipo tau ya Ini punyanya Papipo Ada dimana aja gitu ya Gak sih Saya rasa Oh gitu Tapi pernah kemarin Ada yang gak sengaja kan Dia konsultasi ke saya Papipo saya mau buka Di toko sini Gak dalam hati Itu 600 meter Dari toko saya Itu sebenarnya Tapi gak apa-apa Ya rezekinya dia Setelah dia buka juga Toko saya Masih oke Tapi saya jarang buka Alamat toko-toko saya Saya jarang buka Oke Oh iya Tadi kalau yang mau belajar Bisa Kita ada Seminar Seminar online Jadi dari mana aja bisa Mau dari Amerika Juga bisa Gak harus dari Jakarta Seminar online Dua jam Kalau ini kan Waktunya kita terbatas nih Di acara ini Nanti bisa daftar ke Ini ada nomernya 082 1 2 3 4 5 7 7 8 6 Mau WA atau SMS boleh 082 1 2 3 4 5 7 7 8 6 WA Nama Namanya teman-teman siapa Spasi Nama kota Spasi MR Kan ini dari Miss Mary Nanti Itu biasanya seminarnya 200 ribu Tapi untuk peserta Subscribernya Miss Mary Yang sudah subscribe Itu bisa kita kasih free Supaya teman-teman Bisa tahu Detailnya Seperti apa Nanti saya sharingkan Cara ngitungnya Gimana Miss Ini kan kita masih ngomong Di tataran Ide nya seperti ini Tapi nanti Cara ngitung Angsuran Cara ngitung Income Propertinya Terus bandinginnya Gimana Cara Request Lokasi Pengajuan Ke franchisor Seperti apa Saya sharingkan Di seminar itu Oke Berarti nanti Lebih didetailkan lagi Step by step nya Seperti apa ya Tekniknya Kalau mau Ke channel Youtube saya Juga ada Pipo Hergianto Teman-teman juga bisa Subscribe disana Oke Terima kasih Sudah membagikan Informasi ini Dan terima kasih Sudah memberikannya Gratis juga Buat para subscriber saya Sama-sama Mudah-mudahan Bermanfaat Saya seneng loh Kalau teman-teman Punya toko Dan ada yang WA ke saya Pagi-pagi Pak Pipo Terima kasih ya Toko saya Sekarang jadi bagus Saya sekarang punya Passive income Saya sekarang punya Banyak waktu Dengan keluarga saya Saya baca juga Seneng sekali Jadi Saya seneng Kalau berhasil Oke Dan setidaknya Again Di saat-saat seperti ini Kita juga harus Membuka pikiran Untuk selalu belajar Hal-hal yang baru Siapa tahu Hal-hal baru ini Kesempatan ini Bisa menjadi Satu peluang juga Yang bisa mengubah Hidup Anda Dan juga ya Again Seperti yang tadi Pak Pipo bilang Bisa happy Bahagia Gak perlu susah-susah kerja Dapat passive income Iya Punya banyak waktu Dengan orang-orang Yang kita cintai Itu kan yang paling mahal tuh Waktu dengan orang Yang kita cintai Itu mahal Belum tentu Semua orang bisa Ada orang yang punya Banyak uang Tapi gak punya Banyak waktu Nah yang sekarang Yang kita butuhin Punya banyak waktu Punya banyak uang Itu yang paling penting Oke Thank you Sekali lagi Buat Pak Pipo Sukses Buat semua bisnisnya Ada banyak banget sekarang Thank you Thank you Sukses juga nih Buat minimarket yang ada di Selatan Jakarta Ada banyak soalnya ya Oke Thank you sekali lagi Dan buat kalian semua Yang penasaran Yang pengen tau lebih banyak lagi Belajar dari Pak Pipo hari ini Tadi tinggal hubungin aja langsung Iya 082-12345-7786 Oke Semoga ini bisa menjadi sesuatu Yang bermanfaat juga Bagi kalian semua Oke Thank you Dan sekali lagi Jaga kesehatan Dan tetap semangat Fight till the end And never give up Bye Bye